Ketua KPK Firly Bahuri hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus tugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo di Baras Krim Polri. Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan yang berada di sana. Kita langsung sapa. Ya, selamat sore Arief. Arief, apakah sampai saat ini Syahrul Yassin Limpo? Maksud kami, Firly Bahuri masih diperiksa terkait dengan kasus tugaan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Ya, selamat sore Arief, betul sekali memang sudah lebih dari 5 jam Ketua KPK Firly Bahuri menjani pemeriksaan di Gedung Baras Krim Mabes Polri. Dan memang sebagai informasi, ini tadi kedatangan Firly Bahuri pada pagi hari tadi ini luput dari pantauan awak media. Karena memang awak media sudah berjaga di lobi pintu masuk dan juga pintu belakang di Gedung Baras Krim. Namun ternyata Firly Bahuri ini masuk melalui pintu Gedung Rupa Tama. Dan ternyata dari Gedung Rupa Tama ini untuk Gedung Baras Krim itu ada jembatan semacam jembatan connecting yang menghubungkan. Sehingga Firly Bahuri itu bisa langsung masuk ke Gedung Baras Krim lolos dari pantauan awak media. Dan memang untuk pemeriksaan Firly Bahuri pada hari ini, ini adalah pemeriksaan dan kapasitas sebagai saksi. Dan seperti biasa jika pemeriksaan pertama sebagai saksi itu ya hanya dimintai klarifikasi atau keterangan saja. Mengenai dugaan apakah benar terjadi tindak pidana pemerasan terhadap eksmentan Saruliasi Limpo. Dan juga klarifikasi terkait foto viral yang beredar beberapa waktu lalu. Dimana dalam foto viral tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri dan juga Saruliasi Limpo ini berada di arena badminton. Dan belum ada konfrontasi ataupun cross-check antara keterangan Firly Bahuri dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Dan sebagai informasi, sejak 9 Oktober 2023 lalu ini memang dari pihak Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat. Dan sudah melakukan pemeriksaan maraton sebanyak 52 saksi. Dan dari 52 orang saksi yang sudah dipiksa ini diantaranya adalah eksmentan Saruliasi Limpo sendiri. Lalu Kapolres Tabes Semarang, Kompos Irwan Anwar, 7 pegawai KPK, serta juga supir dari eksmentan Saruliasi Limpo. Dan memang untuk status Firly ini saat ini masih sebagai saksi ya. Karena memang belum ada lagi peningkatan status terhadap Firly Bahuri. Dan juga sebagai informasi, foto viral yang beredar di arena badminton pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Saruliasi Limpo. Ini diduga terjadi pada Desember tahun 2022. Dan juga sebagai informasi, untuk surat perintah dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan itu mulai pada tanggal 5 Januari 2023. Sementara untuk terbitas perintah atau surat perintah dimulainya penyidikan itu pada tanggal 26 September 2023. Nah sehingga ini memang ada rentan waktu yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi apakah memang pada saat pertemuan di arena badminton tersebut ada dugaan terjadi komunikasi antara Firly Bahuri dengan Saruliasi Limpo. Dan memang apakah ada dugaan adanya permintaan sejumlah uang dari eksmentan Saruliasi Limpo. Dan inilah yang sedang didalami oleh penyidik Baris Kim Polri. Dan sebagai informasi juga, tadi sekitar pukul 15 ini dari pantauan kami di sekitar gedung Rupa Tama itu mobil Toyota Camry milik Firly Bahuri sudah tidak ada di sini. Dan di sini Awak Media sempat bertanya-tanya apakah mungkin pemeriksaan ini sudah selesai. Namun setelah ditusuri lebih lanjut oleh Awak Media di sini, ternyata di sini masih ada mobil Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Polisi Karyoto. Dan juga ada satu mobil berjiris SUV dan ternyata ini di Ketua adalah mobil pengawalan dari Firly Bahuri. Jadi kita semua berasumsi bahwa Ketua KPK Firly Bahuri ini masih menjadi pemeriksaan. Karena memang biasanya pada saat pemeriksaan pertama sebagai saksi ini bisa lebih dari 5 jam. Jadi kita masih menunggu Mayfri apakah nanti sekitar pukul 18 atau pukul 19 ini akan ada informasi ataupun akan ada update dari Baris Krim Polri ataupun dari pihak Humas, Nobis Polri. Baik, pemeriksaan masih terus berlanjut sejak pagi tadi. Seperti yang tadi Arief sampaikan, kita masih akan tunggu terus bagaimana perkembangannya dan kita sama-sama harapkan usai diperiksaan nanti Firly bisa memberikan keterangan pers juga ya kepada rekan-rekan media yang ada di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan yang melaporkan langsung bersama tim CNN Indonesia di sana. Selamat kembali melanjutkan tugas. Terima kasih.